Ya, bayangkan energi yang terbuang itu kalau difokuskan untuk membangunnya, sehingga tidak terjadi, dan itu bisa diukur, tidak terjadi gap dari kemiskinan, gap dari akses sumber daya, gap untuk masuk sekolah. Sekarang kan kita bisa hitung berapa banyak orang yang kesulitan untuk masuk sekolah dan berapa banyak orang yang bisa memperoleh pendidikan. Berapa banyak orang yang sudah memperoleh pendidikan pun, tapi tidak menamatkan level SD-nya. Berapa banyak orang yang kesulitan mendapatkan akses ke bank dan berapa banyak orang yang demikian banyak yang memperoleh kemudahan dari bank. Kita lihat misalnya di bank ya, perbandingan antara pinjaman, rasio pinjaman terhadap deposit yang disebut loan to deposit ratio. Itu yang baik sebenarnya 80%. Kalau kita lihat dari 80% itu, yang golongan, usaha kecil menengah, percentage-nya kecil sekali. Padahal mereka mayoritas. Padahal mereka yang mayoritas. Justru yang mendapatkan kredit yang besar itu jumlahnya minoritas. berarti kan ada gap di situ, ada ketidakadilan, ada social injustice. Satu tingkat lagi, kalau mereka mengatakan negara adalah saya, itu sebenarnya satu tingkat lagi menuju kepada saya adalah Tuhan. Nah, ini paling gawat ini. Sampai level gitu itu saya kira... Kita sudah setengah tingkat lagi ke sana. Kalau itu terjadi bentrok sosial akan sulit dihindari. Dan gejala-gejala seperti itu kita lihat ya, di Cina waktu jamannya Monsodong. Itu juga kan sebenarnya negara adalah saya. Iya, betul. Dan akhirnya banyak sekali secara tidak langsung, Monsodong mengatakan saya adalah Tuhanmu, karena di sana kan tidak percaya dengan Tuhan. Saya adalah Tuhanmu, dan rakyatnya ya punya kesadaran bersama, ya memang He is my God, gitu. Monsodong is my God, gitu. Karena Monsodong sebagai satu-satunya pusat kebenaran. Pusat kebenaran. Nah, di sini beruntungnya kita punya masyarakat kita, budaya kita beragam-ragam, dan agama adalah bagian dari budaya, dan mereka bisa melihat bahwa hal ini tidak benar, gitu. Cuma yang ada, kenapa gerakan sosial ini masih belum tersolidifikasikan, karena masih punya rasa fear, punya rasa takut untuk bergerak. Iya, tapi kalau kita lihat, misalnya perkembangan siwasana yang keotik ini terus terjadi, dan kecenderungannya mungkin bergerak makin cepat, seperti deret kali, sementara peningkatan kesejahteraan tidak meningkat, atau meningkat seperti deret dihitung, ini kan juga berbahaya, karena ketimpangan seperti ini, yang jelas kan menimbulkan kecemburuan sosial, dan kita tahu kecemburuan sosial di Indonesia telah berapa kali menimbulkan mentrok berdarah, berdarah yang sangat dahsyat, dan bahkan penguasa yang paling dikdaya di negeri ini pun bisa jatuh. Kalau di fisika ya, itu ada istilah yang namanya fraktal. Fraktal itu adalah dia mempunyai bentuk dan geometri yang serupa. Mungkin saiznya lebih kecil. Jadi dari bentuk yang lebih besar, dia menjadi saiz yang lebih kecil, tapi kayak boneka, di dalam boneka ada boneka lagi. Dalam boneka ada boneka lagi. Ah ya, saya ingat bedera khas Rusia ya. Ya, seperti yang Rusia. Ya, boneka Rusia itu. Nah, demikian juga dengan ketimpangan sosial ini. Itu akan terjadi satu chaotik itu akan seperti spiral. Karena mengalami kompresi. Kan ini mengalami kompresi, negara adalah saya. Sebenarnya masyarakat itu mengalami kompresi, sehingga melahirkan nanti satu produk baru, kekacauan baru. Nanti kekacauan baru itu melahirkan kompresi, melahirkan kekacauan baru. Dan makin lama makin cepat. Makin lama makin cepat, dia seperti satu lingkaran. Makin lama makin cepat. Tapi ujungnya bagus, Pak. Karena kalau akhirnya dia makin lama makin cepat, maka gelombangnya itu makin lama akan, makin pelan dia akan menjadi lebih stabil. Jadi sebenarnya, konflik ini memang diperlukan, karena konflik ini harus dilalui, sehingga kita akan mencapai, mencapai titik yang stabil, mencapai satu pencerahan. Jadi proses ini memang harus dilalui oleh satu bangsa. Dan kelihatannya bangsa kita sedang melalui proses ini. Kalau ini kelihatannya mirip dengan teori involusi pertaniannya Clifford Geertz. Ya. Jadi masyarakat pertani di Indonesia mengalami involusi. Bukan involusi, involusi. Involusi, ya. Makin banyak persoalan, makin ruat, makin komplikasi. Betul. Tetapi kelihatannya chaos, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari lebih persektif yang lebih tinggi, ternyata ada keteraturan. Ya. Kita lihat waktu negara kita dari tahun 1945 sampai 1965, itu kan ada pergolakan juga. Ya. Selama 20 tahun. Rutin itu ya. Ya, seperti itu. Nah, lalu waktu zamannya Pak Harto, ada pergolakan, tapi bukan dalam revolusi, dalam mengangkat senjata, tapi di ekonomi. Ya, lalu di politik. Sekarang kita lihat tahun 1998, lebih cepat lagi. Waktu zamannya SBY. Makin lama makin cepat. Dan sejak pemilihan kedua SBY, sekarang kita melihat pergolakan itu makin lama makin cepat. Putaran itu makin lama makin cepat. Dan sekarang makin mengarah ke reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Tapi belum sampai reformasi politik. Karena politik kelihatannya masih karut-marut dengan berbagai macam praktek-praktek korupsi yang luar biasa. Persoalannya waktu kita bilang reformasi birokrasi, itu kan reformasinya dilakukan oleh beberapa gelintir orang yang merasa inilah yang terbaik. Inilah kemungkinannya yang terbaik sehingga bisa terjadi reformasi. Yang dilupakan adalah bahwa ruang dari kemungkinan itu sebenarnya luas sekali. Space of possibility. Dengan dia mengatakan inilah reformasi dari birokrasi dan membuat seperangkat aturan, pertanyaannya apakah sudah dilihat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya oke, menarik sekali Pak Ricata. Kita lanjutkan nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut, kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!